FOTOGRAPHI POTREIT Merupakan foto yang menggunakan foto wajah sebagai fokus utamanya Meskipun begitu, foto-portret bukanlah foto yang secara fisik menangkap wajah seseorang Untuk dijadikan objek dalam foto Dalam melakukan kegiatan fotografi-portret Yang dipertimbangkan tidak hanya dari segi artisiknya Namun lebih kepada jendela-jendela Yang ada dalam individu yang dipotretnya sebagai subjek foto Halo Kento, kembali lagi di acara Kento Kalo ke acara fotografi yang paling keren banget sejak raya Dengan host yang paling ganteng si Indonesia Raya Nah, peranakan nama gue Arlan, masa gak tau Nah, sekarang kita akan ngebahas soal genre fotografi Yang bikin banyak orang pengen belajar juga Karena objeknya biasanya cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu ya Tapi kalo saya sih pengennya yang cantik-cantik Nah, kali ini kita kemarin udah sempat ngebahas Food photography, kemudian ada street photography, human interest, banyak lagi Kali ini kita akan ngebahas soal portrait photography Tentunya, seperti biasa, kita mengundang bintang tamu yang ahli di bidangnya Kita kali ini mengundang Mas Jody Oktora Halo Mas Halo, apa kabar? Kok paling ganteng di jadat? Gue sama Mas Jody ini, gak usah pake mas dah ya Gak usah Om ya Gue sama Jody ini sebenernya udah kenal udah lama ya Karena salah satu panutan ya Cuy panutan Dulu waktu mulai foto Panutan kayak jari lewan koru Pahlawan nasional Jadi kalo Jody ini dulu Gue sering ngeliat hasil karyanya Terus ketemu, terus bagaimana kita suka Lempar-lemparan job ya Ada job yang bayarannya kecil Dilempar ke dia Dan sebaliknya ya gitu ya Itu gak lempar-lemparan yang lain ya Sekarang kita lihat kalo portrait Pada dasarnya kan gue tau lu tuh Sebetulnya genre-nya banyak lah ya Yang dikuasai gitu ya Yang dijalanin Ada komersial juga sekarang ya Komersial pun bukan foto doang Tapi video juga TVC gitu Kemudian ada fashion juga Beauty juga Terus Stage fotografi Stage fotografi Awalnya Sekarang kita ngebahas soal Lebih ke portrait Nah Nah kalo portrait itu Biasanya Yang membedakan Sama fashion Kan mirip-mirip tuh Apa tuh? Kebanyakan fashion tuh ada Ada yang gue tau ya Ada beauty Ada beauty shot Ada portrait Ada Fashion shot Nah kalo beauty tuh kan Biasanya kelayangan Shotnya lebih ke close up Close up Jadi sepinggang Dada ke atas ya Dada ke atas itu lebih ke Kalo biasanya nyebut Kita beauty shot Beauty shot Biasanya buat Commercial brand Atau kosmetik Yang berhubungan sama Wajah lah Kalo portrait tuh Lebih ke medium sih Sebenernya Fotonya lebih ke medium Jadi dari pinggang Ke atas Portrait Kalo full badan itu Gak masuk Portrait sih kayaknya Portrait tuh cuman Ya lebih kebanyakan Dari pinggang Pinggang ke atas Dan itu selalu Itunya Apa Rasionya tuh Vertikal gitu ya Portrait sama juga ya Portrait Gak landscape Iya Kalo itu Gak landscape Nah Kalo misalkan Sekarang Ini dulu deh Awal mulanya Lu Kapan sih Mulai masuk ke Fotografi itu Kalo dari Masuk ke Fotografi Mulanya itu Udah tau Dari tahun 2006 Dari tahun 2006 Itu pertama Maksudnya di stage Fotografi Ya Yang kita sempat Berapa kali ketemu Di panggung-panggung Awalnya 2006 Itu stage Fotografi Sampai sekitar 2009an Itu Mengerjain stage Fotografi Terus Karena Udah berjalan Berapa tahun Kayak pengen Suatu hal yang baru Karena di stage Fotografi Udah dapet Kayak Bukan Apa ya Bukan pencapaian Udah pernah Ikut Sama beberapa arti Ya udah cukup lah ya Udah ikut Sama beberapa arti Official fotografernya Di 2010 Mencoba Suatu yang Lain Kayak Nyobain Pertama Katalog 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 Terus nyobain lagi Hal-hal Yang pada dasarnya Kan gue suka Hal yang baru Gue nyobain Bukannya bikin Portrait Sama beauty shot Tentang ke beauty shot Tentang ke beauty shot Belajar ngeditnya Belajar lightingnya Bosen Mengerjain Portrait Bukan bosen sih Mencobain Yang seluruh lagi Portrait Nah lebih nyaman Sekarang Sama Portrait Fotografi Memilih Portrait Gara-gara Di stage Terus Begitu Tapi Percaya gak sih Kalau dari stage Itu Karena banyak Yang kita Fotrain Itu Artis Dia Nganterin Kita Ke kerjaan Kerjaan Yang lain Jadi Portrait Itu Berarti Termasuk Kalau misalnya Foto Cover Ya Benar Itu Berapa Fotrain Cover Album Berapa Nyanyi Sampai Sekarang Masih Masih Bikinin Cover Album Untuk Banyanyi Dan Juga Kadang Dipercaya Untuk Sekarang Ngedesain Jadi Gue Tahu Framing Gue Mau Dimana Framing Gue Jadi Gue Gak Cuma Gue Ngoto Ngedit Terus Dikasih Ke Desain Terus Biasanya Gue Langsung Paketin Kalian Disini Gue Tahu Framing Gue Dan Lo Jadi Tahu Maunya Begitu Lo Foto Nanti Hasilnya Kira 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 Gini Lo Tahu Kan Nah Itu Waktu Ada Foto Stage Tapi Bisa Nggak Ya Foto Yang Buat Cover Album Gitu Itu Prosesnya Gimana Sih Sempat Ada Yang Tanya Emang Bisa Jod Motret Lagi Itu Cuma Bisa Aja Padahal Belum 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 Berenah Cuma Gak Ada Gak Bisa Kan Gitu Kalau Mau Belajar Gue Cobain Oh Bisa Gue Ingat Banget Pertama Dari Motret Menggunakan Lighting Itu Gue Motret Franda Oke Franda Bukan Bukan buat Lover Album Dia Bikin Bikin Manajernya Itu Kenal Kalau Gak Salah Di Salah Satu Dulu Gue Motret Maya Dua Maya Artis Pertama Yang Gw Fotoin Itu Franda Itu Dua Maya Franda Itu Emisinya Kenal Manajernya Bisa Bikinin Bikin Enggak Itu Belum Pernah Kenal Lampu Cuma Bisa Dong Oh iya Jenggian Wah Masih Kacrot Itungannya Masih Budgetnya Masih Kayak Ya Bukan Skornya Laja Masih Belum Itu Belajar Buku Youtube Motret Akhirnya Motret Bikin Beauty Bikin Portret Beauty Akhirnya Tau Dari Itu Akhirnya Bikin Fotonya Pranda Walaupun Maaf Yang Dulu Pranda Pranda Ngaco Nanti Kita Ngobrolin Lagi Kenapa Ngaco Fotonya Tapi Kita Nambah Satu Ini Ya Karena Dari Konsep Biasanya Mereka Terserah Kalau Cuma Muto Ditanya Fotonya Apa Ya Foto Aja Gak Punya Konsep Aja Jadi Dia Bila Gue Peng Bikin Gini Gini Kentok Kembali lagi Di acara Kentok Bareng Gue Arlan Sekarang Lagi Bareng Sama Jody Oktora Ngebahas Soal Portrait Fotografi Tadi Terakhir Kita Lagi Ngebahas Soal Awal Mulanya Jody Memulai Portrait Fotografi Waktu Tadi Cerita Tuh Foto Infranda Terus Hasil Lu Gak Serk Gitu Gitu Gak Gak Serk Gitu Gak Gak Pede Aja Gitu Ya Makhluk Itu Gaya Baru Bermulai Sesuatu Yang Tapi Lu Post Gue Post Tapi Dia Dipakai Gak Dipakai Akhirnya Gue Bikin Berapa Tema Yang Ada Berapa Tema Yang Absurd Gue Bikin Selain Portrait Beauty Gue Bikin Tema Ini Dia Cantik Gue Bikin Sampai Sekarang Gue Selalu Memperlakukan Ada Cewek Celeb Cantik Gue Selalu Bikin Dia Gak Pengen Dilihat Orang Cantik Itu Gue Mulai Dari Dulu Akhirnya Gue Bikin Dulu Temanya Serial Killer Dia Gue Pernah Lihat Ada Darah Dia Demen Tapi Dia Gak Bisa Nge-post Buat Kerjaan Tapi Dia Nge-post Tapi Ya Itu Selalu Bikin Tema Tema Kayak Gitu Walaupun Pertama Kok Kayaknya Kurang Tapi Gak Bilang Ke Dia Menurut Gue Pribadi Kok Kurang Ya Disini Gue suka Sih Dia Istrinya Pernah Ya Terserah Terserah Jadi Pernah Fotohin Distri Gua Terserah Jadi Mau Fotohin Kayak Gimana Terus Sebenernya Seastri Emang Orangnya Kan Nyintrik Dia Sebenernya Yang Aneh Aneh Tapi Pas Gue Bikin Aneh Aneh Tapi Kan Karena Dia Pasarnya Begitu Ya Dari Lagu Imagenya Seperti Itu Akhirnya Harus Melayani Keinginan Pasar Begitu Sama Lu Kayaknya Dia Happy Banget Gue Mau Dianek Aneh Terserah Waktu itu Jadi Timnya Ada Stylis Siapa Arkoy Arkoy Terus Dirman Orang Orang The best Di Bidang Terus Ada Nel Oh Ya Yang Buat Kuku Ratu Kuku Ratu Kuku Ini Yang Istilahnya Non Profit Seru Seruan Tapi Niat Banget Ya Gitu Makanya Gue Sekarang Kadang-kadang Masih Sering Dipakai Buat Niat Pakai Photon Jati Dek Karena Gue Kalau Moto Itu Pada Dekatnya Pengen Berkonsep Gak Cuma Moto Doang Gue Suka Ngejak Maya Gue Dari Awal Penal Beberapa Makeup Artis Kayak Vision Stylist Nomor Satu Di Di Dunianya Hal Yang Seru Sama Mereka Jadi Gue Gak Kayak Bukannya Gak Mau sama Makeup Artis Yang Yang Baru Mulai Ada Yang Beberapa Kayak Gue Motoin Juga Dengan Beberapa Makeup Artis Yang Baru Mulai Dan Kalau Amatis Emang Kadang Gue Milih Kayak Moto Siapa Ya Beberapa Artis Gue Selalu Ngajak Dirman Ngajak Dirman Sekarang Gara-gara Lu Si Asit Sama Dirman Terus Sering Oh Iya Mau Gue Ngapas Sama Dirman Oke Iya Gue Ngajak Sajana Akhirnya Mau foto Foto Ini Makeup Ini Selalu Gue Pilihin Tim Gue Bikin Konsep Dan Biasanya Mereka Tertarik Karena Kan Dari Konsep Biasanya Mereka Tertarik Kalau Cuma Mereka Ditanya Berkembang Berkembang Lagi Terdentu Ke Beman Gimana Lu Bisa Pendekat Sama Tim Yang Lu Bentuk Pada Saat Itu Misalkan Ke Dirman Ke Arkoy Yang Mereka Banyak Kerjaannya Yang Berbayar Pun Udah Banyak Tapi Untuk Projek Projek Yang Seru-seruan Itu Gimana Caranya Benarnya Balik Ke Karya Kayak Kerja Sama Beberapa Artis Dan Stylis Lumayan Famous Lumayan Banyak Biasanya Kembali Ke Trust Mereka Percaya Terus Kita Lihat Dia Lihat Karya Kita Terus Gue Kasih Konsep Si Artis Ini Terus Gue Bingin Bikin Dan Mereka Tertalik Kayak Gue Moto Jill Gue Belum Pernah Kerja Sama Namanya Philip Walk Itu Bagus Sangat Itu Makeup Artis Gue Contact Jill Pertama Jill Gladys Terus Terus Gue Contact Philip Phil Gue Moto Jill Temanya Ini Ini Bikin 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 Seneng Ngobrol Mereka Gue Selalu Terbuka Gue Mau Bikin Gimana Makeup Ya Udah Akhirnya Di hari H Kita Eksekusi Pendekatannya Kembali Karya Dan Cara Kita Mempresentasikan Si Karena Gini Se Kent Talkers Mungkin Belum Tahu Ya Kalau Misalkan Teman-teman Sudah Punya Bidangnya Masing-masing Ya Kan Kita Kerja Tim Masing-masing Mereka Sebelum Punya Idealisme Masing-masing Selama Ini Mungkin Mengikuti Kemauan Klien Jadi Mereka Ada Idealisme Yang Tertahan Begitu Begitu Jody Ngajak Eh Kita Bikin Project Artis Ini Wah Kemarin Pengen Kayak Gini Gak Kesampaian Berarti Bisa Sekarang Pendekatannya Itu Jelas Konsep Kita Bila Ini Kan Gak Profit Kita Gue Punya Ini Lo Punya Konsep Apa Terus Kalau Artis Gue Mau Bikin Kayak Gini Yaudah Kita Transforming Rame-rame Kita Eksekusi Kayak Gue Mau Motot Yang Shastro Fotonya Dia Udah Banyak Fotografer Yang Motot Cantik Akhirnya Gue Bikin Foto Gini Tapi Enggak Terlihat Cantik Terlihat Galak Kalau Dalam Film Antagonis Protagonis Gue Pengen Bikin Antagonis Mbak Dian Mau Mau Konsepnya Gimana Gue Googling Gue Kasih Konsep Gini Gini Dia Suka Banget Malah Dia Ngasih Ide Lagi Dikinin Mau Gak Terus Gapapa Nih Gini Gapapa Aku Suka Mau Udah Makeup Gapapa Makeup Nya Bila Si A Kenal Gak Kenal Pernah Nyaman Gak Pertama Nanya Dulu Kata Saya Loh Nyaman Kok Sosok Aja Abis Itu Gue Tanya Lagi Makeup Mau Mbak Dian Mau Bikin Gini 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 Mau Gak 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 Ya Udah Kadang Butuh Makeup 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 Dan Pertemanan Dan Link Jadi Coba 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 Mau Syukur Gak Mau Ya Udah Gitu Ada Lagi Pertanyaan Kalau Teman Cam Talk Tau Ya Kalau Ngeliat Instagram Jody Itu Dia Seri Sekalian Foto Yang Ngeliatnya Keluar Nama Nana Gue Tuh Pernasaran Kok Sering Banget Nih Orang Ya Foto Dan Cewek Ini Mau Gitu Di Foto Kaya Gitu Nah Kita Tanya Pendekatan Seperti Apa Setelah Gini Nah Biasanya Gue Kayak Ngasih Konsep Kan Ngasih Konsep Pengen Foto Ini Konsep Konsep Gini 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 Nah Biasanya Mereka Dia Berkembang Sendiri Camp Talkers Balik lagi Di acara Camp Tera Fotografi Yang Paling Dengan Host Yang Paling Ganteng Paling Ganteng Mas Mas Jody Kita Lagi Ngebahas Soal Portrait Tadi Ada Pertanyaan Yang Tertunda Yaitu Bagaimana Caranya Pendekatan Membuat Si Modalnya Mau Lebih Buka Bukaan Nah Itu Gua Sering Bukan Lihat Di Instagram Nih Kok Banyak Banyak Yang Mau Kayak Gini Dan Rata Rata Bule Ya Ya Rata Rata Bule Kalau Selebritis Itu Jatuhnya Ke Image Di Comment Apa Lo Tahu Netizen Netizen Sangat Kejam Segal Netizen Jaman Jadi Kebanyakan Bule Dan Emang Kalau Bule Itu Look Ini Persepsi Gua Kalau Bule Itu Lebih Looknya Lebih Fashion Ketika Lo Arahin Angle Fashion Jatuhnya Nggak Porno Iya Seksi Seksi Tapi Nggak Porno Tergantung Sudut Pandang Kalau Ngeres Beresin Tergantung Sudut Sudut Angle Fotonya Gimana Gimana Dan Kalau Misalnya Dilakukan Di Lokal Contoh Model Model Majalah Dewasa Jatuhnya Akan Beda Looknya Kalau Di Bule Jatuhnya Fashion Di Lokal Jatuhnya Jadi Lebih Gak Fashion Lebih Gere Agak Sure Walaupun Si Bule Itu Sure Nah Biasanya Gue Kayak Ngasih Konsep Kan Ngasih Konsep Pengen Foto Ini Konsep Kayak Gini Nah Biasanya Mereka Dia Berkembang Sendiri Karena Bule Itu Menurut Gue Lebih Totalitas Kalau Kayak Ada Baru Di Instagram Gue Gue Foto Di Pantai Topless Dan Berbalur Pasir Pasir Itu Lebih Lebih Ada Juga Bule Yang Doyan Emang Emang Paya Buka Karena Mungkin Dia Emang Orangnya Itu Dilihat Diagrama Itu Biasanya Lihat Dari Lensanya Biasanya Lensa Ada 100 Millie F28 F28 Itu Yang Namanya Diagrama Jadi Setelahnya Ada Ada Yang Berapa Itu Diagrama Semakin Buka Di 28 Itu Belakangnya Kalau Ketanak Cuman Bokeh Pengen dong Fotonya Bokeh Bokeh Bokehnya Keren Bokehnya Satu Fotografi Sering Banget Apa Sih Kelebihan Temen Bokeh Sebenarnya Pake Handphone Gak Bokeh Gak Yakin Mereka Kalo Kita Pake Bokeh Handphone Wah Ini Pake Kamera Apa Lensa Lebih Mentingkan Bokeh Daripada Si Objek Bagus Bokeh Tapi Kalo Di Studio Gak Bisa Dapetin Bokeh Karena Pasti Itunya Besar Karena Cahayanya Cukup Terus Pake Lampu Gak Mungkin Di Studio Dengan Light Di F28 Bisa Over 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 Ok Next Kamera Dalam Fotografi Pertama Diberi Nama A Oscura B Obcura Obscura Obscura Atau Obcura Apa Obscura Atau Obcura Obcura Jawaban B Obcura 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 Oh iya Obcura Oke Kita Kayaknya Lebih Meningan Cari Duet Tadi Oke Next Apakah Satuan Ukuran Cahaya Fotografi Abcura A A A B Stop Ak Ak Apakah Satuan Ukuran Cahaya Fotografi AF Sama A A A Stop A A A A A A A Jawaban Ap 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 Stop Jawaban Stop Ak Wah Ah Gila Wah Yang penting hasilnya oke lah ya yang next oh iya stop nah gua gak ngerti tuh kalo misalkan lagi tuh oh stop stop nah kan 2 stop itu maksudnya apa? buat atur cahaya misalnya F14 turun 2 stop gitu kan misalnya kamera mirrorless sama full frame full frame itu kan beda dia pasti cropping kan 22 stop oh itu istilahnya jadi si aperture nya jadi istilahnya dari 28 jadi 28 ternyata jadi berapa eh 1, 7 atau jadi 4 stop stop gitu maksudnya gua jarang banget ngobrol menggunakan itu oke kalo gak belajar kalo ini ya kalo pembahasan terlalu teori bingung juga ya kita mendingan praktek aja nanti belajar sambil praktek oke kita akan kembali lagi setelah yang satu ini nah gua lebih suka entertain model catmuk oh gitu karena perbendaran pose mereka banyak oh perbendaran pose mereka banyak dan angle nya enak dan look nya buat di foto masih masih di camp talk bareng jody oktora kita ngobrol portrait photography karena kita mau tau nih pengalaman jody kalo lagi fotoin apakah ada apa namanya modelnya atau seleb yang difotoin itu ada yang nyusahin lah gitu kendala-kendalanya apa aja sih biasanya selain itu kalo selet artis itu kendalanya biasanya cuman di timing waktu jadwalnya susah ya jadwalnya susah biasanya kalo dan sama janjian ke studio misalnya jam 9 ada yang on time ada yang lebih pagi dateng ada yang 4 jam kemudian ya namanya juga ada yang kendalanya cuman itu tapi ketika di studio kita bikin suasananya seru puter musik puter musik yang biasanya gue mau dengerin apa nih dengerin ini biasanya bangkitin moodnya dia iya walaupun look-look pertama mungkin ada kaku ya belum ayas gitu dengerin musik terus cairin suasana aja jangan kaku-kaku gitu biasanya gue selalu melakukan hal itu jadi biasanya di look pertama itu pasti ada yang dikorbanin dulu ya iya pasti jadi jangan konsep yang utama itu di tempat depan ya gue selalu konsep utama itu kalo gak di tengah misalnya 3 look gue di look kedua look ketiga look ke satu ya kemana sana aja ambil short short kalo disitu dia udah oke ya udah terusin aja banyak kok kayak penyanyi eh celeb kayak gitu yang dari awal langsung on gitu on banget banyak banget salah satunya kayak Laura Laura Basuki dari look satu, dua, tiga look satu udah dikasih mood lau posenya gini aja ya posenya doll pose sama cuman main kepala aja terus dia bilang udah foto aja ntar yang gerak ya udah kayak auto gitu jepretin 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 gak ngomong lau kiri karena tinggal kiri look back side tuh ya ya dan bingung langsung milih yang mana bagus semua ada yang susah biasanya biasanya itu penyanyi baru kayak kayak tadi awal gue bilang mau penyanyi baru buat item artis yang baru bikin album pertama karena dia penyanyi bukan bukan model ya awal start awalnya susah itu susah banget mas sini dong sini dong angle kamu angle iya selfie biasanya gimana hal pertama katanya udah selfie karena cewek pasti suka selfie kan kalo cowok suka selfie cuman gini gini dia tau yaudah tinggal gue hari itu sama sebelum udah pada dasar cantik gitu ya cuman dia kayak gak pede ya tuh kayaknya bukul jadi jelek justru ekologisnya dia sendiri yang menghalangi dia untuk bisa tampil lebih cantik gitu iya nah kalo misalnya model nih modelnya kan beda dengan selep-seleb mungkin dia sudah terbiasa bisa di depan di kamera atau secara attitude dia ya beda-beda sih nah kalo model tuh gimana sih kalo model namanya juga udah model jadi udah dipersiapkan buat apa mempresentasikan sebuah brand iya baju atau kecantikan yaudah kayak auto aja saya dia tau looknya tapi beberapa model emang susah rata-rata 80% model udah gampang itu yang namanya model ya iya model mau lokal mau bule oke itu gampang apalagi itu model model tuh dibagi lagi ya oke menurut gue ada model catwalk ya itu yang yang kurus kutilang kutilang ada model yang model dewasa gitu yang yang sukanya buka-bukaan iya nah gue lebih suka motor train model catwalk oh gitu karena perbenaran pose mereka banyak oh perbenaran pose mereka banyak dan angle-nya enak dan look-nya enak buat di foto kalau model dewasa yang tahu adalah mengeksplore keseksiannya iya mengeksplore keseksiannya yang belum tentu masuk iya ya tau iya iya kayaknya udah iya udah standar gitu ya kayaknya gue sih belum pernah model model catwalk dengan pose iya 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 jadi paling gak lebih apa kalau pun mau masuk ke majalah yang high-end iya itu masih masuk gitu ya iya terus mau pasang produk yang lebih mahal itu masih oke gitu oke kita sekarang tadi banyak kan gue yang nanya sekarang mungkin temen-temen camp talkers ada yang nanya karena banyak yang masuk nih kita akan jawab dulu nanti lu ikutin gaya gue ya begitu gue ngomong camp talk mail ya oke apa gaya ini ya bahkan ntar ikutin aja oke kita sekarang masuk ke camp talk mail ting 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 ikutin bang oke oke kalau lu kayak males gitu camp talk mail camp talk mail ting 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 oh my god oh my god Sekarang pertanyaan nih Ini kayaknya dari Twitter ya Bahagia underscore selalu Kita abonin aja ya Mau nanya Mas caranya bagaimana Untuk bisa menghindari hasil foto Yang tanpa kabur Kejar dong Jangan takut sih Maksudnya mungkin blur kali atau apa sih Untuk menghindari foto yang kabur Ini bingung ya pertanyaannya Foto yang kabur Saran saya sih fotonya diikat Jadi galang-galang ya Ini mungkin maksudnya Ini ya blur ya Blur ya Blur objeknya kali ya Jadi mungkin Dia lagi foto Terus si objeknya gerak-gerak gitu Oke Satu Modretnya Sadar gitu ya Sadar mau modret apa Ya perhatiin itu Speed Speed perhatiin Speed karena Speed Semakin rendah Gak pake tripod Fotonya pasti akan kabur Terus Diafragma Sama ISO ISO itu kan lebih ke ISO semakin Apa Tinggi Semakin Semakin Panning Masih Bukan panning Semakin diem Nah untuk gak blur itu Biasanya di speed Oke Speed Usahakan ya speednya Jangan di bawah 100 Jangan Kalau di 100 Gunakan tri Apa Trip Report Apalagi kalau Kameranya gak ada stabilizer ya Jangan Indari di bawah 100 Indari di bawah 100 Speed Nah Speed di 125 Nah kalau outdoor Ya ISO nya 100 Terus Bukaannya Ya kalau mau bokeh Dibukaan mentok Yang pasti speednya Jangan sampai di bawah 125 Selain akan Over Oke Nah gitu tuh Ini kita Satu lagi pertanyaan ya Sebelum masih banyak pertanyaan Nanti kita lanjutin Setelah segmen ini Karena Acara ini iklannya Banyak banget loh Banyak banget Karena nih Ratingnya tuh tinggi banget Soalnya ini ya Hostnya Ganteng Ganteng Satu dulu ya Satu lagi dulu ya Dari Iren Purba Mau nanya mas Pengaturan kamera apa sih Yang bisa digunakan Setiap kondisi Ini jawabnya pasti cepet banget Itu gampang Auto Auto Oke Kita akan kembali Yang satu ini Ingat ya Auto Auto Motonya itu dari jam 7 Sampai jam 10 pagi Oke Itu cahayanya Bagus Bagus ya Dia gak diatakan Camp Talkers masih di acara Camp Talker 2 Dan Jody Oktora Tadi kita Pengen melanjutkan Pertanyaan-pertanyaan Dari Camp Talkers Ada beberapa lagi Satu Dari Keket Keket Underscore Lemot Keket Underscore Lemot Kasian banget Username aja Menjatuhkan diri sendiri Tanya mas Seputar foto di outdoor Kapan saat yang baik Untuk memotret 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 Di outdoor Nah Gue kalau Gue kalau buat Ada waktunya Ada yang namanya golden hole Oke Kalau ada dua Itu paling enak Cahayanya karena kuning Terus Bisa kebule-bulean lah Oke Motonya itu dari jam 7 Sampai jam 10 pagi Oke Itu cahayanya Bagus Bagus ya Dia gak di atas banget ya 7-8 lah Pokoknya sebelum matahari Masih disisi banget Sore itu di jam Sampai jam 6 Oke Itu udah paling bagus Buat moto outdoor Kalau jam 11-12 Sampai jam 12 Itu matahari Pasti tengah Dan akan Ini Shadow di bawah Ini Kelihatan tua Nah makanya Bagus moto outdoor Itu ya di jam-jam itu Pagi dan sore Pagi dan sore Kalau ciang tadi Selain hasil fotonya jelek Juga panas Panas ya Gue tuh gak bisa tuh Kalau kepanasan gitu Jadi Yang dipayungin Gue Oke Pertanyaan terakhir dari Julius Julius.Kaisar Seorang fotografer Pernah merasakan jenuh Atau lagi tidak mood Gue sih gak pernah merasa jenuh ya Karena yang gue ingat adalah invoice Jenuh Belum pernah Gak Gak pernah merasa jenuh Jenuh tuh cuman pengen kayak Bosannya itu Motostase Itu kan Kalau Kalau kayak Lu Di situ aja Itu akan jenuh Tapi kalau yang namanya kerjaan Gue sih gak pernah jenuh ya Dan gue gak pernah merasa kerja Hmm Karena lu memilih pekerja Sesuai dengan pekerjaan Sesuai dengan Jadi gue lebih Lebih suka nyebut Gue mengerjakan hobi Jadi hobi yang dibayar Jadi kalau ditanya kerjanya apa Kok gak pernah kerja Kerja gue kamparan dulu Sekarang Cuman melakukan hal-hal yang senang aja Dan menghasilkan Duit buat Tungguan Dan gue Nyicil motor Iya Mahal ya motor sekarang gak Iya Lu salah diri Motornya yang gede Yang mahal Oke sekarang Pasti banyak nih Teman-teman Can Talker Saya nanya Pake kamera apa sih Itu tuh selalu banyak pertanyaan Pake kamera apa sih Lensa apa Buat potret Iya Buat potret Gue punya kamera dua Ada kebutuhan Ada Ada Sony Ada Canon Biasanya kalau buat di studio Gue pake Sony sama Canon juga sih Serinya gak usah Serinya sempurna Boleh Canon itu ada 6D sama 5D 6D sama 5D Terus kalau Sony Ada A7 Mark II Itu buat Studio Terus kalau buat video Sekarang gue pake A6300 sama A6500 Itu udah bikin klip Berapa klip gue Gue pake itu Udah pake A6300 sama A6500 Kayak kuitnya Arman Yang di Jepang Itu gue pake itu aja Pakai A6400 A6300 Nah kalau lensa Gue cuma pake dua lensa Lalu buat potret 50 Sama 100 Karena itu udah The best lensa Portret Di Canon ya 100 itu adalah lensa Terbaiknya Canon Untuk potret 100 Itu bisa makro juga ya Iya bisa makro aja Bisa deket banget Postak banget Bisa Buat beauty itu enak banget Bisa fokus matanya Itu bener-bener Keliatan Ininya Nah kalau 50 Itu Lebih ke Medium Sama Full Badan Pokoknya dua lensa itu Selalu gue gunakan Buat Dalam video Oke Nah kalau misalkan Bedanya nih Kan lu Ada satu DSLR Satu mirrorless Berasa gak sih? Berasa Berasa bedanya itu Di mana? Berasa Mirrorless Makanya gue jarang Cuman beda di crop aja sih Oke Lebih Kan mirrorless sama full frame Mirrorless yang kayak 6300 Itu kan APS-C APS-C kan Gak full frame Kalau A7 Mark II Walaupun mirrorless Full frame Sama-sama 5D Sama 6D itu Sama-sama full frame Jadi Framingnya lebih lebar Oke Tapi kalau dari segi hasil Apa segala macem Segi hasil sama Kalau menurut gue sama aja Nanti gimana yang Lata Terus begitu nanti Oh iya Terus lu kan Kalau portrait Lu tuh suka pake DI lagi kan ya Suka pake DI artis Nah kalau gue perhatiin Lu suka nge-DI sendiri Iya Dulu-dulu gue suka nge-DI sendiri Sekarang Sharing bertambahnya umur Gue kasihin kau Ada dua nih Alasan yang nge-di kasihin Orang satu Mau bagi-bagi rejeki Yang satu Kecapean ya Iya bener-bener Karena nge-edit DI nge-edit beauty itu Walaupun Buset itu Susah banget Apalagi kalau Banyak Jerawat ya Banyak jerawat Ngilanginnya lumayan susah Terus Bikin mulus banget Dulu-dulu masih Gue kerja sendiri Karena gue sambil belajar Belancari Tapi sekarang Misalnya kerjaan Gue selalu masukin Price itu Udah ada harga DI-nya Jadi ketika dapet Gue kasihin anak DI-nya Iya Kalaupun Lu yang kerja sendiri Paling Lu menghargai diri lu sendiri Bahwa lu ada yang kerjakan Nah Teman-teman Camp Tokos Ada pentingnya Kita kenapa Harus Belajar Paling gak ngerti Sedikit yang Kita fotografer Tapi lu kenapa Lu ngedit juga Paling gak ngerti Dari situ Satu Kita bisa menghargai Orang lainnya DI-nya artisnya Begitu foto Kurang rapi nih Nanti ada yang ngedit Jangan sampai gitu Gue tipikal Orang yang bawel Di make up Karena Akan ganggu Foto Dan menyusahin Orang di air Kalau gue mau edit Jadi itu juga Susah Walaupun bukan lu yang ngedit Itu tetap cerewet Cerewet Karena itu Susah banget Nah itu juga Itu Kemudian Stylist Katanya banyak juga Termasuk Terutama Di fashion photography Kalau foto Untuk fashion itu 60-70% Itu sebenarnya Project-nya sih Stylist Iya Project-nya Stylist Dan make up Iya Karena Standar Kalau fotografer Kayak gue Stylenya ya Cuman Suka pake satu lampu Cuman Explore di satu lampu Biasanya Stylist yang Woyuk Dan make up Berlomba-lomba Betul Wah habis dong Iya Bentar lagi habis Karena gue masih gosip Ini bukan acara gue ngosip Oh iya Gosip fotografer Iya Tadi udah Masa gebreak ya Sama yang Ngasih job Terus dibatalin Seru banget nih Kita ngobrolnya Bukan hanya Episode kali ini Kita tidak hanya Ngomongin soal teknis Teknis motet Udah banyak Di program yang lain Ngebahas soal teknis Tapi sekalian soal bisnisnya Experience dari fotografernya Kita akan ngobrol lagi Setelah yang satu ini Sebenarnya apapun Itu udah maju Tergantung kita Mendalaminya secara serius Atau enggak Gak ada yang gak bisa Asal kita dalamin dengan serius Dan fotografer itu Camp Talkers Balik lagi di Camp Talk Gak ada Sekarang udah di segmen terakhir Saking serunya ngobrol nih Ini tuh ngebahas Hasil fotonya Jody Jadi dia ngefotoin Artis Celeb Segala macem Itu Gimana sih Di balik ceritanya tuh Nih Foto yang terakhir nih Ada Lu kan selalu nih Di feed Instagramnya Rapi gitu ya Tiga Tiga gitu Biar rapi aja Biar homescreennya Ketika orang lihat Rapi aja Tiga-tiga Gak berantakan Kita mulai dari fotonya Ini Julia Steel ya Ini gimana nih Fotonya buat apa Terus Gimana konsepnya Nah ini Waktu Julie ini sama Gue kayak Lagi iseng Lagi Buat Instagram Gue kenal Julie Itu dari Audi Gue pernah fotoin Audi Pernah bikinin Clipnya Audi Terus Julie Gue bilang Ot Julie Lucu ya Gue pengen foto dong Belang Dia ntar bilangin Akhirnya Kita add-add Dan install Terus gue DM Bagi nomor telepon dong Jul Nanti Gue bikin foto Yuk Foto ya Konsepnya ini 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 Ntar Stylistnya Ini Ini Udah Ajak Cathy Boleh Waduh Udah sekalian Oke Bajunya itu Pake Ini tuh Ini loh Kertas 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 Yang putih Ini tuh Beneran Waping Nama kertas Kalo ini Kalo yang bawah Baju biasa Bukan baju Itu tuh Kaya Cuman Iket Iket Jadi Terus Pita Pokoknya Ini bajunya Gak ada yang baju Jadi Jadi Stylistnya Bawa bahan Terus Sementara Sih 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 Yang baju putih Ada dua look Kalo yang look Berikutnya Itu Kayak Ada satu Yang support Kita Oke Nah ini berikutnya Si ini Mei Chan Alias Dita Nah ini konsepnya Gimana Mei Chan Itu kan Personelnya Dua Maya Nah udah Berapa tahun Nama Maya Akhirnya dia mencoba Untuk Bersolo karir Nah dia Pengen Pake nama Aslinya Dita Andreni Jadi Dia Dikenal orang Mei Chan Dia pengen Pake nama Aslinya Dita Andreni Dia kasih Konsepnya Pengen Total dong Pengen Begini Begini Gini Pengen Bikin Gimana Pengen High Fashion Sama Ada beberapa Yang Casual Akhirnya Gue Pakein Panset Fotonya Ini yang Gue Posting Hitam Putih Yang Sebenarnya Fotonya Warna Dia Dia Mintanya Warna Dia Sukanya Warna Tapi Gue Pengen Post Hitam Putih Benar Gue Suka Hitam Putih Tapi Berapa Kerjaan Emang Gak Bisa Ini Mei Chan Tadinya Di Dua Maya Serba Colorful Terus Disini Dia Look Simple Terus Kelihatan Maal Gitu Iya Oke Pokoknya Kalau Misalkan Penasar Banyak Hasil Karyanya Jody Di Instagram Kalau Mau Lihat Di Jody Okto J Gapak Kera Nama Panjangnya Jody Okto Tapi Di Instagram Jody E Okto Jody Ye Okto Pake C Ini Pasti Kelahirannya Februari Oke Berikutnya Nanti Ditulis Disini Ya Jody Okto R R R nya Nggak Ada Tadinya Mau Pakai R R A Oke Hari Kedepan Nih Buat Lu Sendiri Terus Buat Industrinya Industrinya Udah Maju Sekarang Potret Fotografi Maksudnya Fashion Fotografi Apapun Genrenya Itu udah Maju Tergantung Kita Mendalaminya Secara Serius Atau Nggak Nggak Ada Yang Nggak Bisa Asal Kita Dalamin Dengan Serius Jadi Fotografi Setidaknya Harus Bisa Ngedit Misalnya Fotostage Ngedit 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 Warna Tapi Kalau Mau Terjurga Inservation Nggak Cuma Ngedit Turun Naikin Warna Bisa Ngedit Tekstur Skin Setidaknya Punya Basic Itu Karena Akan Tahu Pekerjaan Anak DI Bisa Ngerasain Orang Lain Gimana Oke Terus Kalau Buat Lu Sendiri Harapan Lu Pengen Itu Gimana Sik Kedepannya Harapan Lu Yang Pengen Lebih Maju Pengen Lebih Bagus Tapi Kalau Gue Ngelet Lu Kayaknya Gimana Nanti Gue Kan Misalnya Tanya Stage Nggak Terlalu Pikirin Nanti Mau Gimana Tiba Tiba Kayaknya Gue Udah Cukup Nih Disini Sekarang Gue Ini Dek Ya Karena Gue Suka Mencoba Hal Hal Yang Lain Gaya Gue Sekarang Lagi Suka Bikin Video Ya Gue Sekarang Ngerjain Banyak Ngerjain Video Clip Dan Komersial Udah Ngerjain Clip Bapak Penyanyi 15 Buat Ada Ada Audi Ada 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 Teman-teman Camp Talkers Yang Baru Memulai Atau Udah Mulai Ngerasa Mentok Ya Mungkin Bisa Dikasih Tips Jangan Terus Belajar 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 Karena Kalau gue Pribadi Itu Gak ada Hal Yang Gak Mungkin Dari Gue Pekerja Kantoran Anak Desain Sudah Sampai Di Step Ini Ngerjain Komersial Ngerjain Iklan Ngerjain Clip Segala Hal Yang Berhubungan Dengan Kamera Itu Udah Gue Jalan Walaupun Gue Gak Pernah Kepikin 10 Tahun Lagi Gak Gimana Kalau Lo Suka Sesuatu Lakukan Fashion Kobi Makanya Gak Akan Pernah Kerja Jadi Jadi Tentu Ketokos Jangan Jangan Merasa Wah Gue Fotografer Stage Atau Gue Cuman Mau Fotohin Model Doang Tapi Jangan Menempatan Untuk Belajar Yang Lain Siapa Tau Nanti Tiba Tiba Ada Tawaran Yang Ini Terus Ditolak Malah Hilang Rezekinya Iya Dan Paling Enak Kalau Setiap Paling Enak Jadi Official Fotografer Fotografer Official Salah Satu Artis Karena Itu Akan Membuat Nama Kita Lumayan Dikenal Orang Karena Dipos Sama Artis Fotobay Ini Itu Bisa Membuka Banyak Peluang Jadi Susah Susah Masuk Kalau Jody Kenapa Sering Cerempet Ke Stage Karena Jordi Sama Gue Awalnya Adalah Di Stage Fotografi Awalnya Mungkin Eh Gue Ikut Tung Gue Fotoin Gak Usah Bayar Deh Awalnya Suka Gitu Kan Sekarang Pun Masih Suka Gitu Tapi Tujuannya Lebih Ke Portfolio Menyalurkan Kalisme Gitu Jadi Jangan Hitung Hitungan Banget Lah Karena Kita Gak Tau Bisa Ngantar Kemana Itu Ya Banyak Banyak Lampas Jangan Tangan Orang Kayak Gue Manya Gue Pernah Fotoin Ofisial Dia Fotoin Baclu BCL Sampai Sekarang Deket Banget Membuka Banyak Kerjaan Gita Gue Tawa Udah Kaya ADE Andin Sama Ben Pernah NETRAL NTRL Jangan Salah Tuh Sama Geisha Pernah Seru Banyak Buka Jalan Teman CamTalkers Seru Banyak Obrolan Kali Ini Kalau Misalkan Ada Mau ditanya Kirim aja Email Disini Kemudian Jangan lupa Follow Social Media CamTalk Kita Akan Balik Lagi Besok Dengan Bintang Tamu Yang Gak Lebih Seru Terus Topik Yang Gak Lebih Seru Terus Terus Terima kasih Jody Jody Sama 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 Sampai Ketemu Lagi Di episode Berikut Bye Sampai